Terima kasih telah menonton! Oh gitu kalau cara deketin cowok tuh kamu main mata aja? Ya itu pada kena sepuluh-sepuluhnya kan? Oh gitu mainnya gimana main matanya coba? Oh itu mah mata genit, anakku juga biasa gitu. Eh tapi kayaknya anak-anak sekarang tuh kalau cewek yang ngedeketin duluan tuh gak apa-apa? Gak apa-apa. Serius? Bukannya kan dulu-dulu kayak gengsi doang aku deketin duluan. Harus cowok duluan apalagi zaman gua. Enggak sih sebenernya ya tergantung personality ceweknya aja gak sih? Kalau kamu berarti gak apa-apa? Tergantung juga. Cowoknya? Tergantung cowok dan situasi juga. Perhatiinnya gitu banget. Emang ngobrol sama dia. Emang kok ngobrol sama dia. Emang kok ngobrol sama monitor. Kayak satpa ngobrol sama CCTV gua. Tapi Regen emang mandangnya beda sih. Dari tadi gua perhatiin tuh dari awal kayaknya mandangnya tuh beda aja. Nah yang cantik begitu. Iya. Kayaknya siapapun juga bakalan kayak gitu deh. Aku nggak santai aja. Masa sih aku nggak. Aku juga santai. Kayaknya beda deh beda. Bukan ke Catherine lu ke kamu ngapain. Tapi Regen emang beda ngeliat Kathleen. Aku aja ngobrol gini aja Regen gak ngeliatin aku. Ya karena kamu di belakang. Kan kamu tau radius putar aku kecil. Ini udah maksimal nih. Udah mentok. Udah mentok. Terima kasih kali. Oh iya. Kalau sekarang gimana? Cara yang ngerayu itu gimana? Kamu hari ini kemana? Eh... Nggak kemana-mana. Mau makan nggak? Mau. Siapa yang bayar? Aku. Lu jadi berapa? Aku jadi rame. Aku jadi rame. Kayaknya ngerayu contohnya jauh banget. Iya makanya Bang Tora pindah sini. Gak apa-apa udah lu situ aja. Gak apa-apa. Coba rayu lige. Oh ini biasanya bales instastory. Oh ini instastory. Kasih reaction. Emot cepe ya? Emot cepe. Aku aduh gitu nggak lu nanya? Iya kan? Emot cepe gitu kan? Kalau nggak api-api. Emang kalau ngebalesin instastory orang itu begitu? Beda. Pokoknya kalau lawan jenis gitu ya. Patusan bini gue marah mulu sama gue ya. Kenapa? Gue suka kasihan kan kalau gitu nggak ada yang ngomong gue bales-bales sih. Tau dari mana nggak ada yang ngomong. Tau dari mana nggak ada yang ngomong. Tau dari mana itu kan DM masuknya. Iya sih. Iya. Emang suka aja kali. Emang suka, Ben. Emang suka aja kali emang. Pingin ngobrol. Iya nanti ya. Kathleen ini nyanyi juga kan? Ngeluarin single kan? Regen juga penyanyi. Coba Regen nyanyiin buat Kathleen. Regen, kamu boleh gombalin. Tapi jangan baper ya. Gak apa-apa baper juga. Mak. Iya yang penting diem-diem aja. Ini kan tayang nanti. Ini kan tayang. Coba kita yang tau di sini. Tinggal kasih gopek ke editor. Aman. Sompongan. Ternyata gitu caranya ya. Ayo mana Rayu? Pakai lagu. Pakai lagu. Apa lagu apa? Sepatu aja. Kita adalah sepasang sepatu. Selalu bersama tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa. Pegang. Pegang. Karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan. Kamu sang sepatu kiri. Tidak bilang. Silahkan dulu. Silahkan dulu. Iya, iya. Terima kasih. Kasih aja begini-begini. Lanjut, 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 lanjut. Guys tolong guys kasih tau. Gue belum ngapus chat. Cedar, Cedar, Catelyn, Mas Tora, Mas Rigen ini ada Bu Indah. Dia itu mau konsulasi hukum sama saya. Ini kenal saya. Bu, saya tuh diminta sama Mbak Ini buat nyanyi loh. Gak apa-apa. Jadi ini temen saya, mau konsultasi hukum. Gak apa-apa, yaudah boleh duduk-boleh di sana, gak apa-apa. Saya gak lagi nyarep pembantu juga sayang, Mas. Iya, saatnya. Mau konsultasi hukum. Mbak Inna, mbak Inna gak apa-apa nih datang jam segini. Gak apa-apa. Serius? Gak apa-apa. Suami saya juga nge-izinin kok. Kalau kecepatan kita nonton Rigen nyanyi lagi aja ya. Tari api mana, api mana tadi. Iya. Saya juga denger, dari situ Mas. Ini bahaya banget ini, yang ini, yang ini, yang ini bahaya banget ini, ini saya masih aman, yang ini masih aman. Sampai hari tuh. Sampai hari tuh. Loh ini mau dilanjutin cari nyanyinya. Cari Mbak Indah, Mbak Indah ini teman-teman saya. Oh ya, halo. Ini tuh Regen, Regen ini pengacara handal, dan juga terkenal dia sebagai penakluk wanita, begitulah. Oh gitu. Ya biasa lah namanya pengacara-pengacara muda gitu lah. Ya jadi, dan ini kalau misalnya Bu Indah nggak percaya, dan Mbak Jaycee kak, ini ya Viti, kita Regen handal banget nih dalam menaklukkan wanita yang disini. Boleh, boleh, boleh. Kita lihat ya. Pengen banget itu, gue ada apa-apa sama istri. Kayak ketahuan arahnya. Ntar gue masalah terus, eh kamu lagi ada masalah ya sama istri. Curhat aja sama ku. Bentar dulu, bentar nggak apa-apa sama aku. Bentar nih, gue jadi kepikiran beneran. Gen, gen, gen. Ini diantara dua ini, mana gen yang lu pilih gen? Pilih. Antara dua ini? Yang ini lah, yang kayaknya nggak mantep. Oh, bukan yang di rumah. Di rumah aku kalau pulang tuh, istri ngoceh mulu kayak, apaan aja diocehin kayak nuntut, macem-macem. Tadi yang pake outer merah itu dia tukang preonasi, jadi bukan yang ditaklukan, bukan yang ditaklukan. Itu video dia menaklukkan wanita dan juga ular tadi. Tapi Regen ini menurut aku memang sosok yang romantis. Dia selalu ramah ke cewek-cewek di sini. Iya, dia memang apa namanya? Enggak, karena dia kan client. Ada cara saya bicara ya. Ini adalah asli dari seorang Regen. Kalau mbak Indah pengen cari pengacara, kalau nggak saya, ya mas Regen juga. Pengacara buat apa ini? Enggak, dia mau konsultasi hukum. Iya, kayaknya mas JGL aja deh. Hah? Iya, saya sama mas JGL aja. Kamu sama saya? Ya udah, nggak apa-apa nanti kita ngobrol dan konsultasi hukum, aman, nggak apa-apa. Mas Regen tuh emang, ya mungkin dia banyak apa ya, banyak cewek-cewek, klien-klien dia gitu. Udah, tadi gimana sih kaya tanya mau ngerayu aku pakai lagu, nggak jadi juga. Alah, nggak usah banyak ngomong kamu Kathleen. Aku itu udah punya istri ya. Tadi kamu mau kayak gitu? Aku setia sama istri dengan rakan aku. Tadi nyiapin berapa? Duit berapa buat editor? Berapa? Jadi kalau mbak Indah mau konsultasi hukum, bisa sama saya. Kalau butuh pengacara, boleh sama Regen. Soalnya ini teman saya juga sebenarnya. Iya, iya, iya. Aman ya mbak Indah? Iya, aman, aman. Tapi kamu main nggak kecepatanin? Enggak, enggak bener. Waktunya tepat ya? Waktunya tepat, waktunya tepat. Kalau mbak yang mesti nunggu kita lihat lagi yang tadi aja. Iya, iya. Gak usah. Gapapa kok kalau nunggu. Kalau nunggu juga makasih. Boleh ulang tapi rasanya udah beda tau.